Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kami dari kelompok 6 Pendidikan Biologi A 2019 Universitas Pendidikan Indonesia akan menyampaikan penjelasan terkait organ reproduksi jantan dan juga betina Berikut ini merupakan anggota dari kelompok 6A Ada Jihanur Halima Salasabila Salma Hasna Haira Maulida Niki Firdaus Reesta Monika Tindali Setiawati Iranur Hasana Anastya Fauzani dan Yuni Yulis Materi pertama yang akan kita bahas adalah terkait organ reproduksi pada jantan Baik teman-teman Untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai organ reproduksi pria Sebelumnya Apakah teman-teman tahu apa itu organ reproduksi pria Jadi teman-teman organ reproduksi pria itu merupakan organ yang menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa Sistem reproduksi pria berfungsi dalam pembentukan spermatozoa menghasilkan hormon kelamin pria dan menghantarkan gamet pria ke dalam saluran reproduksi wanita Nah teman-teman organ reproduksi pria ini terbagi menjadi dua yaitu organ genitalia eksternal dan organ genitalia internal Nah untuk organ genitalia eksternal ini terbagi menjadi dua yaitu terdapat penis dan juga skrotum Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai penis Nah seperti yang ditandai oleh garis yang berwarna merah itu merupakan bagian penis Nah penis ini memiliki fungsi yaitu sebagai alat kopulasi yaitu proses pertemuan alat kelamin pria dan wanita serta digunakan untuk menyalurkan sperma Selanjutnya yaitu skrotum Nah skrotum ini bagiannya ditunjukkan oleh panah ya teman-teman yang terdapat pada layar Skrotum ini merupakan kantung berkoli tipis yang mengelilingi dan melindungi testis Skrotum juga bertindak sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis karena agar sperma terbentuk secara normal testis harus memiliki suhu yang lebih sedikit rendah dibandingkan dengan suhu tubuh Selanjutnya kita akan membahas mengenai organ genitalia interna pada pria Nah disini terdapat vas deferens uretra kelenjar prostat vesikula seminalis testis epididimis dan juga duktus deferens Selanjutnya organ pertama yang akan kita bahas dari organ ini yaitu vas deferens Nah vas deferens ini merupakan saluran yang membawa sperma dari epididimis dan saluran ini berjalan ke bagian belakang prostat lalu masuk ke dalam uretra dan membentuk duktus ejakulatorius Selanjutnya yaitu uretra Nah uretra ini berfungsi menjadi dua yaitu bagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kandung kemih dan bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen Selanjutnya yaitu kelenjar prostat Nah kelenjar prostat ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem reproduksi pria Salah satu dari fungsi kelenjar prostat yaitu untuk memproduksi cairan yang dapat menjaga sperma untuk tetap hidup Selanjutnya yaitu vesikula seminalis Nah vesikula seminalis ini memiliki fungsi yaitu untuk memproduksi dan menyimpan cairan yang pada akhirnya menjadi air mani Selanjutnya yaitu epididimis Epididimis merupakan saluran halus yang panjangnya kurang lebih 6 cm terletak di atas katup kutub testis badan dan ekor epididimis sebagian ditutupi oleh lapisan visceral lapisan ini pada mediastinum menjadi lapisan parietal fungsi dari epididimis yaitu sebagai saluran penghantar testis mengatur sperma sebelum diejakulasi dan memproduksi semen Teman-teman sekian penjelasan mengenai organ reproduksi pria silahkan disimak video mengenai pembahasan selanjutnya Testis merupakan bagian organ reproduksi internal Testis berperan sebagai organ endokrin karena akan menghasilkan testosteron Testis terdiri atas satu pasang yang terbungkus oleh lapisan khusus atau skrotum Testis juga tersusun atas ductus dan tubulus-tubulus yakni tubulus albukinesis tubulus seminiferus lobulus testis ductus efferens ductus epididimis dan saluran-saluran yang ada pada testis tersebut akan bermuara pada ductus efferens sebelum dialirkan melalui epididimis tubulus seminiferus tubulus reti 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 dan juga ductus efferens nah pada bagian posa rewar testis tunica agudiana meluas kebagian dalam testis sebagai mediastinum testis yang dapat ditunjukkan pada gambar nomor 10 dan juga pada nomor 16 disini nah pada gambar ini bidang irisan memotong tubulus seminiferus yang ada di nomor 3 dan juga di nomor 5 nah tubulus seminiferus ini terdiri dari jaringan ikat dan pembuluh darah dan pembuluh darah medias lindum tetis dan duktus dan duktus eksekotereostatis dan duktus efferens duktus efferens nomor 13 dan juga nomor 9 nomor 9 kemudian pada sisi kiri gambar di sebelah sini di bawah di daerah sini ada tubulus seminiferus pada bagian ini dan juga ada lapisan epithel spermogenik dan sel penunjang sertoly ini di daerah di daerah sini nah kemudian juga ada jaringan ikat jaringan ikat interstisial disini di antara ini di antara tubulus seminiferus kemudian jaringan ikat ini bersambung dengan tadi medias domtestis dan juga mengandung sel-sel interstisial atau yang disebut sel-sel ini adalah sebagai penghasil hormon atau steteron kemudian di gambar duktus efferens ini terdapat masa sperma dan juga silia di pinggir selanjutnya boleh slide selanjutnya nah ini adalah potongan potongan tetis tubulus tubulus siminevir disini ada spermatogonia yang gelap dan juga yang pucat nah perbedaan yang gelap dan yang pucat ini adalah yang gelap adalah sebagai induk dari sel-sel spermatogonia yang akan aktif terus membelah sehingga menghasilkan sperma yang baru nah disini adalah anakan-anakan dari sel-sel induk sehingga menciptakan spermatosid yang primer seperti gambar ini kemudian sepanjang garis ini adalah jaringan ikat ada jaringan ikat nah di dalam ini ada sel-sel interstisial atau sel-ledig yang menghasilkan tostetaron nah di dalam ini adalah tubulus seminevir dan yang bulat-bulat ini agak besar adalah sel sertoli nah sel sertoli ini banyak sekali fungsinya yaitu untuk memberi dukungan fisik perlindungan dan nutrisi bagi sperma yang akan berkembar pangkotosis kelebihan sperma dan juga sekresi-sekresi hormon yang diperlukan oleh testis ini nah yang kecil-kecil ini ada spermatib selanjutnya selanjutnya ada tubulus seminiferus tubulus seminiferus merupakan tempat spermatogenesis dimana sel-sel germinal akan berkembang menjadi spermatozoa yang memiliki interaksi yang erat dengan sel sertoli di dalam tubulus seminiferus tersebut proses maniosis pada laki-laki terjadi hal tersebut berarti bahwa tubulus seminiferus memiliki peran yang begitu penting dalam berlangsungnya proses reproduksi tubulus seminiferus dapat ditemukan pada bagian dalam testis tanpa adanya sel sperma manusia serta hewan tentu tidak dapat melakukan reproduksi generatif dengan berhasil sperma tersebut dihasilkan oleh tubulus seminiferus sperma diproduksi di tubulus seminifera pada tingkat sekitar 2x108 per hari pada pria dewasa selain menghasilkan sel sperma tubulus seminiferus juga memiliki fungsi lain seperti menjaga sel sperma serta untuk menyimpan sperma selama proses meiosis terjadi sel serto yang melapisi tubulus seminiferus mengalami proses diferensiasi yang kemudian dikonversi menjadi sperma sperma tersebut selanjutnya disimpan di dalam tubulus seminiferus hingga siap untuk diejakulasi oleh penis tubulus seminiferus tersebut disusun sedemikian rupa untuk mencegah molekul besar dapat masuk di sekitar tubulus seminiferus terdapat sel seledik yang dapat mengeluarkan testosteron serta hormon yang lainnya sel tersebut terbentuk dalam rahim akan tetapi masih dorman hingga mencapai usia pubertas saat hormon dilepaskan serta proses meiosis dimulai untuk setiap tubulus terdapat bagian yang berbelit-belit serta bagian yang lurus sehingga memiliki panjang yang lebih besar untuk yang berbelit-belit berfungsi dalam tempat yang lebih kecil untuk bagian yang lurus memungkinkan sperma matang dapat keluar dari testis setiap testis memiliki 250-1000 tubulus seminiferus di lobulusnya dengan masing-masing tubulus berukuran sekitar 150-250 mikron dengan diameter dan panjangnya 30-70 cm panjang gabungan tubulus satu testis adalah sekitar 250 meter pada testis tunica albuginea mengental pada permukaan posterior sebagai mediastum testis dari banyak septa tipis yaitu S kemudian membagi organ menjadi sekitar 250 lobulus setiap lobulus mengandung dari 1 hingga 4 tubulus seminiferus yang berbelit-belit atau ST dalam intertistitum jaringan ikat yang jarang kemudian setiap tubulus adalah loop yang dilampirkan oleh berarti tubulus lurus pendek ke testis labirin saluran yang tertanam pada testis mediastinum dari red testis sperma pindah hingga ke epididinis kemudian setiap tubulus seminifera dilapisi dengan epitel bertingkat khusus yang kompleks dan disebut dengan epitel germinal atau seminiferus bagian bawah membran epitel ini ditutupi oleh jaringan ikat yang berserat dengan lapisan terdalam yang mengandung sel myoid yang rata dan seperti otot polos yang memungkinkan kontraksi tubulus yang lemah sel interstial terjadi pada jaringan ikat antara tubulus seminiferus pada gambar amikograf menunjukkan tubulus seminifera yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang mengandung banyak sel interstial bulat atau poligonal besar di sekitar tubulus diratakan oleh sel myoid yang berkontraksi untuk membantu memidahkan sperma keluar dari tubulus dan juga ada lapisan fibrobras dalam tubulus itu sendiri ada epitel seminifera yang unik terdiri dari sel pendukung kolonis yang disebut dengan sel sertoli yang biasanya memiliki inti oval dan nukleoli yang berbeda dan juga ada sel germinal dari garis keturunan spermagenik kemudian yang menonjol adalah spermatogonia sel diploid yang selalu terletak di dekat membran bawah dan juga ada spermatocid primer yang sedang menjalani meiosis lebih dekat ke lumen tubulus di sudut kiri atas merupakan bagian tubulus yang lurus yang tidak memiliki sel germinal dan hanya memiliki yang terdiri dari sel sertoli di dalam tubulus seminiferus terdapat jaringan epitel yang tersusun atas sel sertoli yang berfungsi untuk membungkus serta mendukung sel germinal yang telah mengalami diferensiasi serta mengalami perkembangan progresif menjadi spermatozoa yang dewasa meiosis yang terjadi di dalam tubulus seminiferus merupakan sebuah proses di mana sel-sel khusus tersebut diciptakan serta diisi oleh setengah jumlah kromosom sel lainnya sel-sel tersebut disebut gamet atau yang lebih umum dikenal dengan sperma pada laki-laki untuk selanjutnya ada spermatogenesis nah ada bagian dari produksi sel sperma yang mencukup pembelahan sel melalui mitosis dan meiosis disebut dengan spermatogenesis diferensiasi akhir dari sel germinal laki-laki haploid disebut dengan spermiogenesis diagram menunjukkan bagian kecil tubulus seminiferus dengan jaringan di sekitarnya epitang seminifera dibentuk oleh dua populasi sel pendukung atau sel-sel toli dan juga sel-sel garis keturunan spermagenik yang terakhir ini terikat dengan dan hampir sepenuhnya dikelilingi oleh permukaan kolumnis yang mendukung sel-sel toli membran basement terdekat adalah spermatogenia yang membelah dengan mitosis untuk menghasilkan lebih banyak spermatogenia dan sel-sel yang berkomitmen untuk ketahap meiosis sel-sel terakhir tumbuh menjadi spermatosid primer saat ditangkap di divisi meiosis pertama mereka kemudian membelah menjadi spermatosid sekunder yang membelah dengan cepat juga menjadi spermatid haploid yang berdiferensiasi sebagai sel sperma peristiwa akhir ini terjadi di dekat ujung apikal sel sertoli di lumen tubulus titik-titik kecil di persimpangan sel sertoli mewakili persimpangan oklusi yang membentuk bagian dari penghalang testis darah dan yang dibuka sementara sebagai kuman pada gambar ini tiga tahap spermatogenesis digambarkan pada gambar kiri yang I spermatosid primer dengan nomor lima membentuk spermatosid sekunder yang nomor tiga yang mengalami pembelahan meiosis yang cepat untuk membentuk spermatid dengan huruf T dan Z yang terbenam di dalam sitoplasma sel sertoli di dekat memban basal terdapat spermatogonia A pada nomor enam kemudian di gambar yang tengah yang kedua itu spermatid dengan nomor tujuh terletak di dekat lumen tubulus seminifer sebelum dilepaskan juga nampak spermatid nomor delapan yang bulat dan spermatosid primer dengan huruf G kecil di dekat sel sertoli ini di dekat basis tubulus seminiferi yaitu spermatogonia atau dengan huruf F kecil pada gambar kanan sperma matang telah dilepaskan atau disebut dengan spermiation ke dalam tubulus seminifer dan epital gemenal hanya mengandung spermatid spermatosid primer dan spermatogonia pada gambar di video ini merupakan cross section dari tubulus seminiferus yang kita ambil hanya satu bagian saja yang pertama sel germinal epitalium ini terjadi proses mitosis kemudian menghasilkan spermatogonium spermatogonium ini tumbuh menjadi spermatosis primer kemudian terjadi proses meiosis pertama menghasilkan spermatosid sekunder setelah itu terjadi meiosis yang kedua nah dari spermatosid primer ini menghasilkan spermatid kemudian proses spermiogenesis ini dimulai saat spermatid berdiferensiasi dan menghasilkan perubahan morfologis yang diperlukan untuk membentuk sperma yang motil semua proses ini terjadi pada tubulus seminiferus ya selanjutnya ada epididymis epididymis ini adalah epididymis ini adalah saruran yang sangat melingkar dengan panjang kira-kira 6 meter pada manusia dan disini melangkat arat pada testis nah dibagi menjadi 3 bagian yaitu kepala yang ini tubuh dan yang ini ekor nah pada ekor akan ada perpanjangan saluran sih yang dinamakan first difference dan fungsi epididymis ini adalah untuk pematangan sperma dan juga memproduksi kairan semen bisa dilihat pada gambar yang diperbesar ini ini adalah bentuk lingkar-lingkar dari epididymis dan ini adalah seluruh nasa seren selanjutnya kita akan melihat gambar histologi potongan melintas pada epididymis manusia ukuran 0,2 mm dengan 10% formali kewarnaan eosin dan berbesaran sebesar 54 kali nah dapat dilihat disini ada yang ini ada otot cremaster kemudian di daerah ini ada otot polos dan di dalam-dalam sini ada sperma masa-masa sperma nah di dalam satu lingkaran ini ada di dalam ini ada epitel jika epitel ini diperbesar semenya 34 kali dapat terlihat disini ada masa sperma lungan ini berisi dengan masa sperma dan disini ada stereosilia dan juga epitel ini dinamakan dengan epitel kolumnar semu semu bertingkat tidak memiliki sel rublet dan juga disini ada otot polos nanti otot polos ini akan berkontraksi sehingga menyebabkan sperma yang dari testis akan naik menuju fast difference dan dikeluarkan melalui penis selanjutnya ini adalah saluran kardisaransi kardisaransi ini adalah perpanjangan saluran epididimis yang menghubungkan antara epididimis dengan uretra sebagai saluran yang membawa sperma dari epididimis bisa menjadi juga tempat penampungan sperma sementara nah karakteristiknya adalah lebar 3mm panjang 30-40 cm terdapat otot halus nah hampir sama dengan epididimis namun disini bedanya ada arteri dan juga vena ini adalah yang besar arteri jadi ada ada arteri arteri kecil di sebagian di sini di luar dari di luar dari ini sebagai pelindung ada timica atentia di sini di dalam ada lapisan lapisan otot polos dari sini sampai sini ada lamina propia dan di lingkaran ini adalah jaringan epitel dan di dalam ini adalah masa spermatozoanya di perbesar lagi sebanyak 162 kali di sini menghasilkan gambar seperti ini dan juga di gambar yang c dan d ada berbesar 612 kali dapat dilihat di sini ada spermatozoa di sini spermatozoa di gambar di spermatozoanya seperti ini kemudian di sini juga detailnya masih sama detail semu bertingkat memiliki stereosilia yang di sini seperti rambut-rambut kecil rambut-rambut halus dan di sini adalah lamina propianya kemudian kita akan membahas penis ini adalah gambaran penampakan melintang genjur dari penis nah di penis ini terdiri dari kepala penis ini juga ada akar penis utung di sini ada tubuh bagian tubuh ini ada corpus cavernosa di salah ini corpus cavernosa ini adalah uretra dan di sini ada corpus spongiosu nah ini adalah gambaran melintang masanya seperti ini di sini yang warna biru ini ada vena di sebelah vena di dua ini ada arteri di sebelah arteri ada sarap nah sarap di sini ada kulit kulit-kulit kulit di luar ini ada kulit kulit dan juga di sini corpus spongiosu di dalam ini ada uretra ini bagian corpus cavernosa nah penis ini adalah untuk taluran untuk mengeluarkan urin dan juga saat berhubungan seksual akan mengeluarkan sperma karakteristiknya adalah panjang dan diameternya relatif berbentuk seperti tabung terdiri dari kepala penis corpus cavernosa corpus spongiosium dan uretra tadi sudah saya jelaskan dan juga tegang saat bereksi nah berikut adalah gambar histologi dari penamakan melintang penis dengan pewarna skarministein perbesaran 2 di sini ada pembulu darah pembulu darah pembulu darah di sini ada corpus cavernosa di luar ini ada kulit di dalam ini yang seperti garis ini ada uretra sebenarnya dibuangkan garis seperti tapi kayak tabung titis gitu kemudian di luarnya ini diselubungi oleh corpus spongiosium nah di sela-sela ini ada tekat pectino form ada pectino form sektum nah di sini di pinggir-pinggir ini ada tunica albu jenia nah jika diperbesar lagi corpus cavernosa jika copernosa diperbesar lagi maka akan terlihat gambar seperti ini ada ruang cavernosa yang bolong-bolong ini yang bolong kosong-kosong ini adalah ruang cavernosa yang dipisahkan oleh trabekula nah dipisahkan oleh trabekula ini nah bergula ini adalah jaringan ikat atau serat otot polos nah di sini ada tunica albu jenia ada gafara dan juga di tengah ini adalah arteri nah di sini ada darah yang menjadi padatan darah yang menjadi padatan selanjutnya nah ini perbesarannya lebih jelas lagi ya tadi sudah saya katakan di sini bahwa corpus carvernosa di sini juga carpus cavernosa nah di sini ada helicine arteri nah di sini tempat darah yang ada tempat untuk saluran darah ada saluran darah dan dipisahkan oleh oleh tunica albu jenia yang terdiri dilapisi oleh antitolium dan di sini ada bimbing yang dipat ureta penis dan kelenjar ureta kecil saluran kecil yang ini akan berfungsi melepaskan kelenjar selama efeksi nah nanti ketika berereksi darah akan memenuhi ruang kosong yang ada di korpus cavernosa maupun di korpus spongiosum melalui helicine arteri melalui arteri helicine selanjutnya ini untuk gambaran lebih jelas lagi di sini ada tunica albu jenia di sini ada ruang kosong caverno 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 mengusung caverno di sini ada arteri helicine dan juga otot di sini ototot halus ototot maaf maksud saya ototot halus nah ketika ini adalah kebaran menyamping lateral dari pendis yang disudang berereksi maupun pada kondisi normal nah pada kondisi normal seperti ini terlihat ruang cavernosanya kosong-kosong-kosong nah ketika ereksi ruang-ruang itu akan disi oleh darah tadi melalui arteri helicine dan juga venet kecil mengempes dikarenakan darah yang menggumpal di sini tadi ada coated bot itu darahnya yang menggumpal di sini menjadi padatan sehingga penis bisa tegang seperti ini perbedaannya organ reproduksi jantan selanjutnya yaitu vesicula seminalis vesicula seminalis merupakan sepasang kelenjar exokrin pada sistem reproduksi pria yang terletak di belakang kandung kemih dan di atas kelenjar prostat serta memiliki panjang sekitar 15 cm bagian mukosa menunjukkan sejumlah besar lipatan tipis dan kompleks yang mengisi sebagian besar lumen lipatan tersebut dilapisi dengan sel epiter kolumnar sederhana atau pesedo certified yang kaya akan granula secretory lamina propia mengandung bahan elastis serat dan dikelilingi oleh otot polos dengan lapisan sirkuler bagian dalam dan lapisan longitudinal di bagian luar vesicula seminalis menghasilkan cairan kental berwarna kekuningan yang mandung fructosa citrat inositol prostaglandin fibrinogen serta enzim dan protein lainnya komponen air mani ini yang biasanya keluar sebanyak 70% dari komponen ejakulasi sebagai sumber nutrisi untuk sperma mengentalkan air mani setelah ejakulasi dan mempengaruhi aktivitas sistem reproduksi wanita ketinggian sel vesicula seminalis dan tingkat aktivitas sekretorinya tergantung pada kadar testosteron yang memadai selanjutnya kelenjar prostat kelenjar prostat adalah suatu organ berkapsul yang terletak di bawah leher kandung kemih dan memiliki ukuran sebesar kacang kenari pada pria dewasa uretra yang keluar dari kandung kemih dan melewati kelenjar prostat disebut uretra pars prostatica sebagian besar kelenjar prostat terdiri dari kelenjar prostat tubulo asinar bercabang yang kecil dan sebagian lain mengandung agregasi sekretorik padat yang disebut kronketio prostatica di dalam kronketio prostatica merupakan saluran sekretori yang mengandung produk sekretori kental dari kelenjar prostat jumlah kronkretio prostatica bertambah dengan meningkatnya usia dan mungkin mengalami kalsifikasi pada kelenjar prostat juga terdapat stroma fibrio elasticum yang terdiri dari serat otot polos dan serat jaringan ikat epital kelenjar umumnya selapi selidris atau bertingkat semu dan sel-selnya berwarna lebih muda namun di daerah tertentu tersusun atas epitel pipih atau kubus prostat berfungsi mengeluarkan cairan basah yang menetralkan sekresi vagina yang asam memicu pembakuan semen untuk menjaga sperma tetap berada di dalam vagina saat penis dikeluarkan bentuk-bentuk sperma vertebrata seperti yang kita tahu bahwa sperma terbagi atas tiga bagian yaitu kepala bagian tengah dan juga ekor setiap kelas pada hewan vertebrata memiliki bentuk sperma yang berbeda bentuk tersebut mencirikan proses fertilisasi pada setiap hewan vertebrata pada kelompok kondik ties bentuk kepala sperma panjang dan berbentuk helix akrosomnya berbentuk rucut dan agak memanjang lalu pada kelompok ostei ties bentuk kepala sperma bulat bagian tengahnya kecil dan sederhana serta tidak memiliki akrosom hal tersebut karena pada golongan atau pada kelompok ostei ties sperma nya itu tidak memenetrasi zona pelusida lalu pada kelompok amfibi bentuk sperma filiform bentuk kepala memanjang dan akrosom meruncing lalu pada reptil memiliki bentuk yang hampir sama dengan amfibi yaitu bentuk filiform kepala memanjang dan melengkung dan akrosom meruncing lalu pada aves terutama pada kelompok kratitis bentuk kepala sperma silindris akrosom meruncing dan bagian tengah menonjol sedangkan pada aves kelompok pasri galiformis dan galiformis bagian tengahnya pendek dan kepala spiral lalu pada kelompok mamalia terutama pada monotremata bentuk kepala sperma memanjang helix serta sperma bentuk filiform lalu pada tikus bentuk kepala sperma bengkok lalu bagian tengahnya menonjol pada manusia bentuk kepala sperma bulat dan menutupi 2 per 3 bagian kepala sperma bagian tengah menonjol panjang ekor sperma yang berbeda menunjukkan kemampuan dalam motilitas sperma yang memiliki ekor panjang memiliki energi dan kemampuan motilitas yang lebih besar baik teman-teman sekarang kita akan membahas mengenai motilitas apakah teman-teman tahu apa itu motilitas sperma motilitas sperma merupakan salah satu kriteria dalam menentukan kualitas sperma dari suatu makhluk hidup sebagai parameter kesanggupan membuahi hal tersebut dilihat dari banyaknya sperma yang bergerak secara aktif dan progresif selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motilitas sperma yang pertama yaitu ada nutrisi atau makanan nutrisi atau makanan ini dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi motilitas sperma nutrisi yang dapat memberikan dampak positif yaitu makanan yang mengandung antioksidan karena antioksidan dapat menangkal dan mereduksi radikal bebas contohnya seperti vitamin C vitamin B2 dan juga B6 selenium dan jinx sedangkan nutrisi yang dapat memberikan dampak negatif antara lain alkaloid minyak astiri dan tanin yang dapat menyebabkan penghambatan motilitas sperma dan kualitas sperma selanjutnya yaitu alkohol nah alkohol juga mengganggu fungsi serotolis testis yang berfungsi untuk pematangan sperma alkohol juga dapat mengganggu produksi hormon hipotalamus selanjutnya faktor yang mempengaruhi motilitas sperma yaitu obat beberapa obat-obatan yang menyebabkan kerusakan sperma sementara atau menetap dan dapat mengganggu invertilisasi antara lain kemoterapi kanker pengobatan hormon kortikosteroid dosis tinggi radiasi dan juga obat-obat anti-hipertensi dan obat penenang selanjutnya yaitu radiasi ponsel radiasi ponsel dapat mengakibatkan menurunnya jumlah dan kualitas sperma pada laki-laki vertil pengguna ponsel tetapi tidak sampai menyebabkan invertilisasi mekanis penggangguan ini memungkinkan terjadi melalui penurunan integritas membran sperma hambatan produksi dan sekresi hormon gonadrotropin selanjutnya yaitu suhu sperma akan terganggu atau terhambat apabila terjadi peningkatan suhu testis beberapa derajat saja dari temperatur normal testis yaitu 35 derajat selanjutnya yaitu bagaimana pergerakan motilitas yang normal jadi teman-teman motilitas sperma yang normal akan bergerak cepat lurus ke depan pergerakan ini dilakukan oleh flagel gerakan sperma terlihat seperti gerakan cambuk sperma tersebut bergerak dengan tujuan agar sampai ke alat reproduksi wanita untuk pembuahan energi untuk bergerak atau motil tersebut bersumber pada bagian tengah sperma di bagian tersebut terdapat mitokondria yang berfungsi untuk memecah bahan-bahan tertentu untuk mengeluarkan energi motilitas dari setiap sperma di dalamnya dikelompokkan ke dalam kategori berikut berdasarkan penampakan sperma yang pertama yaitu ada progressive motility atau bergerak aktif lalu ada non-progressive motility bergerak lemah dan immolity atau tidak bergerak sesuai dengan standar penilaian motilitas WHO sperma tozoa dikatakan normal bila jumlah persentase sperma kriteria dari progressive motility dan juga non-progressive motility lebih besar atau sama dengan 40% atau kriteria dari progressive motility lebih besar atau sama dengan 32% baik teman-teman disini sudah tersedia dua video yaitu video pertama di bagian atas dan video kedua di bagian bawah nah dari kedua video tersebut kita akan melihat bagaimana motilitas sperma yang baik dan bagaimana motilitas sperma yang kurang baik nah teman-teman bisa dilihat ya di bagian video pertama bagian atas sebagian besar spermanya bergerak secara progresif nah teman-teman bisa melihat ya bahwa pergerakannya juga cukup aktif nih atau cukup progresif ya di bagian video pertama dan juga motil nah strukturnya juga bisa dikatakan baik lalu kita beralih ke video kedua di bagian bawah nah teman-teman bisa melihatnya ya bahwa motilitas spermanya rendah spermanya tidak bergerak secara aktif dan tidak terjadi motilitas sperma yang progresif atau tadi ya tidak aktif nah contohnya seperti video di bagian kedua bawah ini sudah terdapat sperma yang pergerakannya lambat nah ini berarti motilitas spermanya kurang baik sedangkan di bagian video pertama bisa dilihat ya teman-teman pergerakan yang berada pada video pertama cukup aktif ya spermanya dibandingkan dengan sperma yang berada di bagian video kedua nah teman-teman dari sana juga sudah bisa melihat bagaimana motilitas sperma yang baik dan juga mana motilitas sperma yang kurang baik nah teman-teman cukup sekian mengenai video motilitas dan silahkan disimak video selanjutnya yaitu mengenai sperma ideal selanjutnya yaitu akan membahas mengenai sperma ideal nah sebelumnya apakah teman-teman tahu apa itu sperma nah kita akan membahasnya ya jadi apa itu sperma sperma merupakan sel sistem reproduksi utama pria yang sangat penting peranannya pada proses pembuahan telur pada wanita selanjutnya yaitu ciri-ciri sperma ideal yang pertama sperma bergerak dengan baik atau wincah yang kedua struktur sperma sempurna yang ketiga volume sperma yang dikeluarkan 2,5 sampai 5 mili setiap ejakulasi yang keempat tidak berbau amis dan yang kelima yaitu warna sperma putih keabuan oke selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri sperma tidak ideal tentunya ini merupakan kebalikan dari ciri-ciri sperma ideal tadi ya yang pertama yaitu ada spermanya bergerak lambat kedua struktur spermanya tidak sempurna ketiga spermanya berbau amis keempat memiliki warna kemerahan atau kuning pekat kelima jumlah spermanya sedikit selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur sperma nah sperma ini terdiri atas empat bagian pertama adalah kepala yang dimana pada kepala tersebut terdapat akrosom membran plasma dan juga nukleus kedua adalah bagian tengah terdapat centriol flagelum dan juga mitokondria ketiga adalah bagian ekor terdapat flagelum aksial filament pada bagian dalamnya dan terakhir adalah bagian ujung ekor oke teman-teman disini sudah terdapat dua video nah disini tentunya akan ada perbandingan antara sperma yang ideal dengan sperma yang tidak bisa dilihat pada video yang pertama bagian atas itu menunjukkan sperma yang ideal sedangkan pada video yang kedua yang berada di bawah itu adanya abnormal hid berarti spermanya tidak ideal tentunya ya teman-teman dan ini sudah terlihat perbedaannya diantara kedua video ini teman-teman kita simak lagi ya antara video satu dan video dua kita lihat apakah ada sperma yang tidak ideal diantara kedua video tersebut atau mungkin hanya ada di salah satu video saja kita lihat ya teman-teman oke nah teman-teman disini ada yang menunjukkan bahwa spermanya tidak sempurna yang ditunjukkan oleh tanda panah di video bagian bawah nah ini menunjukkan bahwa spermanya tidak memiliki struktur yang sempurna maka spermanya ini bisa dikatakan sebagai sperma yang tidak ideal nah di bagian video pertama yang bagian atas juga menunjukkan bahwa spermanya ini abnormal hit nah ini juga menunjukkan bahwa spermanya ini tidak ideal seperti itu ya teman-teman 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 bisa melihat keterangan yang berada pada video kedua di bagian bawah yang menyatakan bahwa sperma tersebut Batswimmer nah mengapa sperma tersebut diberi keterangan Batswimmer biasanya dikarenakan sperma tersebut memiliki pergerakan yang sangat lambat nah seperti pada video yang tertera pada video bagian bawah atau pada video kedua nah pergerakannya sangat lambat bukan teman-teman nah jika dibandingkan dengan video pertama sperma cenderung lebih gesit dan lincah walaupun pada bagian video pertama ditunjukkan juga adanya sperma yang abnormal hid atau sperma yang tidak memiliki struktur sempurna nah teman-teman jika dibandingkan dari video satu dan video dua jika dilihat dari video satu dengan sisi yang berbeda nah pada bagian video pertama bisa dilihat ya sperma ini sperma yang ideal memiliki struktur yang sempurna dan juga pergerakannya gesit dan lincah berbeda jika pada video yang kedua pergerakan dari sperma ini cenderung lebih lambat nah teman-teman sudah paham bukan bagaimana sperma yang ideal itu nah maka dari itu videonya dicukupkan sekian ya mengenai sperma ideal nah tetapi jangan kemana-mana karena masih ada video selanjutnya oke teman-teman selanjutnya kita akan membahas mengenai organ reproduksi betina sebelumnya apa itu organ reproduksi betina organ reproduksi betina merupakan sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada betina oke kita mulai dari tampak depan di sini ada beberapa bagian dari tampak depan vagina yang pertama yaitu ada monpubis ini letaknya di bagian atas tepat di atas tulang kemaluan yang terdiri dari jaringan lunak yang bentuknya agak menonjol di bagian ini rambut kemaluan akan tumbuh dan rambut kemaluan ini berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan intim oke kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu ada klitoris nah klitoris ini bentuknya kecil seukuran kacang di bagian ini terdapat banyak jaringan saraf yang sangat pekat terhadap rangsang klitoris ini sangat berperan dalam melakukan hubungan intim selanjutnya adalah lubang ureteral nah lubang ini fungsinya untuk tempat keluarnya urin lubang ureteral ini berada tepat di bawah dari klitoris selanjutnya ada lubang vagina nah lubang vagina ini berada di bawah lubang ureteral fungsi lubang ini menuju rahim untuk melahirkan keluarnya darah menstruasi dan juga kopulasi oke selanjutnya yaitu ada anus nah anus ini berfungsi untuk tempat keluarnya fesis jadi pada setiap wanita biasanya akan mempunyai tiga lubang yaitu lubang ureteral vagina dan juga lubang anus kemudian yaitu ada labia minora labia minora merupakan membran yang tipis dan tidak memiliki rambut akan tetapi memiliki kelenjar minyak pada gambar ini ditunjukkan oleh area yang berwarna merah selanjutnya yaitu ada labia mayora nah labia mayora ini bentuknya lebih tebal dari labia minora pada labia mayora ini dapat ditumbuhi rambut mengandung jaringan lemak kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat oke teman-teman sekarang kita akan melihat organ reproduksi wanita dari samping sebelah kiri ya coba perhatikan baik-baik apakah kalian sudah menemukan organ reproduksinya tiap organ reproduksinya berada di bagian tengah dan di gambar ini terletak di antara kantong kemi dan usus besar bagian bawah dari bagian luar ada di lubang vagina kemudian masuk ke dalam hingga sampai ke uterus nah selanjutnya kita bahas organ yang bagian dalam nah ini organ bagian dalamnya ya yuk langsung kita kenali satu persatu oke yang pertama kita akan membahas ovarium ovarium bentuknya oval nah ovarium ini ditambat oleh otot sehingga dapat menempel di sisi luar uterus isi dari ovarium adalah folikel-folikel yang nantinya akan menjadi ovum hal yang menarik adalah bahwa setiap perempuan yang lahir sudah dikaruniai oleh folikel-folikel dengan jumlah tertentu biasanya adalah ratusan ribu hingga jutaan ketika dia mulai memasuki masa pubertas maka setiap folikel ini akan dimatangkan menjadi ovum selain memproduksi sel telur ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron hormon ini dihasilkan berdasarkan siklus ovarium selanjutnya yaitu fimbrei yaitu rumbai-lumbai seperti tangan posisinya corong ke ovarium rumbai-lumbai ini akan menerima sel telur ketika diovulasikan oleh ovarium setelah diterima sel telur akan dialirkan ke tuba falopi bagian selanjutnya adalah tuba falopi tuba falopi ini akan mengalirkan sel telur menuju uterus di dalam tuba falopi terdapat banyak sekali silia yang bergerak searah fungsinya untuk menggerakkan sel telur biasanya di tuba falopi ini terjadi fertilisasi antara sel telur dan sperma kemudian ada uterus uterus adalah ruangan untuk tempat implantasi dan perkembangan fetus seiring semakin besar uterus juga akan elastis mengikuti besarnya fetus uterus terdiri dari tiga lapisan yaitu terimetrium endometrium dan juga miometrium selanjutnya yaitu ada fundus nah fundus adalah bagian atas dari uterus dinding uterus terdiri dari tiga lapisan lapisan yang paling dalam adalah endometrium pada lapisan ini setiap bulan akan terjadi penebalan untuk mempersiapkan apabila terjadi fertilisasi embryo akan melakukan implantasi pada lapisan ini jika tidak terjadi fertilisasi maka penebalan dari lapisan ini akan rusak dan luruh kemudian akan keluar sebagai darah menstruasi lapisan pada bagian tengah adalah miometrium yang terdiri dari tiga lapis otot polos kemudian lapisan paling luar adalah perimetrium selanjutnya adalah cervix cervix adalah mulut uterus yang akan membuka jika terjadi kontraksi yang terakhir adalah vagina vagina adalah saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi bagian luar ke organ reproduksi bagian dalam inilah saluran yang menjadi jalan ketika bayi lahir darah menstruasi keluar dan juga tempat kopulasi shhh videonya jangan di skip karena penjelasan organ reproduksi pada betina yang telah disampaikan barusan belum selesai yuk simak penjelasan yang lebih detail lagi mengenai organ reproduksi pada betina di next video berikut ini hai sekarang kita masuk ke pembahasan histologi ovarium pandangan milru ovarium disini kamu dapat melihat macam follicle yang akan kita bahas dari mulai follicle primordial sampai korpus albican mereka dapat dibedakan karena bentuk epitelnya yang berbeda follicle primordial jumlahnya banyak follicle primordial merupakan struktur yang paling kecil dan sederhana follicle ini dikelilingi oleh epitel pipis lapis tunggal mengandung oasid primer yang kecil dan imatur follicle yang lebih kecil dengan epitel kubus disebut dengan follicle primer seiring dengan bertambahnya ukuran follicle cairan atau liker follicle ini mulai menumpuk daerah yang mengandung cairan akhirnya menyatu untuk membentuk antrum atau follicle sekunder follicle 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 rongga antrum disebut follicle sekunder follicle ini memiliki epitel kubus lapis banyak bentuknya lebih besar dan terletak lebih dalam di korteks follicle digraf atau follicle matur memiliki epitel kubus lapis banyak follicle ini merupakan follicle ovarium yang paling besar nah inilah perbedaan epitel pada follicle ovarium setelah ovulasi follicle besar akan kolaps dan berubah menjadi organ endokrin sementara yaitu korpus luteum jika tidak terjadi pembuahan dan implantasi korpus luteum akan mengalami regesi degenerasi dan akhirnya berubah menjadi jaringan parut yang disebut sebagai korpus albican selanjutnya kita akan membahas terkait ovidac ovidac merupakan tabung atau saluran berukuran 10 hingga 12 cm yang berfungsi sebagai jalur atau penghubung antara ovarium dan uterus atau rahim ovidac terdiri dari tiga bagian utama yang pertama ada infundibulu selanjutnya ada ampula dan yang terakhir ada ismus infundibulum merupakan corong yang melebar di dekat ovarium dan pada tepinya terdapat bagian atau serabut seperti jari yang disebut dengan fimbrier yang membantu mengumpulkan dan mendorong ovum ke dalam ovidac lebih dalam bagi setelah terjadi ovulasi berikutnya adalah bagian ampula yang merupakan bagian terlebar dan terpanjang serta tempat fertilisasi atau pembuahan sel terjadi terakhir adalah bagian ismus yang merupakan rongga sempit dan lurus yang berhubungan langsung dengan rahim atau uterus ovidac merupakan selanjutnya kita juga akan sedikit membahas terkait histologi dari ovidac itu sendiri seperti yang bisa dilihat pada layar lapisan pada ovidac ini kurang lebih tersusun dari tiga lapisan dari arah luar yang paling luar teradapat serosa kemudian di bagian dalamnya terdapat muskularis dan lapisan yang paling dalam terdapat lapisan mukosa yang sangat berlipat pada bagian serosa ini terdiri dari mesotelium dan selapis tipis jaringan ikat untuk bagian berikutnya merupakan bagian muskularis yang terdiri dari dua lapisan otot di bagian luar kita bisa melihat lapisan memanjang yang lebih tipis sedangkan di bagian yang lebih dalam merupakan lapisan yang melingkar yang relatif lebih tebal atau pada bagian luar ini juga kita bisa sebut dengan lapisan jaringan otot longitudinal sementara pada bagian dalam lapisan jaringan otot sirkularis nah namun dapat diketahui juga bahwa diantara kedua lapisan otot tersebut terdapat jaringan ikat intertisial akibatnya pada lapisan otot polos terutama lapisan luarnya tidak terlihat dengan jelas pada bagian ini juga banyak venula dan arteriol yang terlihat di jaringan ikat intertisial selanjutnya pada bagian dalam yang memiliki ciri khas sangat terlihat efni adanya lipatan-lipatan merupakan lapisan mukosa yang terdiri dari sel epitas silindris lapis baik itu yang berselia ataupun tidak berselia berikut ini merupakan gambar dengan perbesaran lebih besar dan lebih jelas untuk melihat epitel silindris lapis bersilia maupun tidak bersilia pada lapisan mukosa di ofidak pada epitel silindris lapis bersilia ini mengakibatkan pergerakan olacid atau ovum menuju ke arah infundibulum dan seterusnya hingga ke uterus silia-silia ini arah pergerakannya seragam memarah ke arah uterus sedangkan epitel silindris lapis tidak bersilia atau peksel menghasilkan bahan nutritif yang penting bagi ovum perkembangan awal ovum yang telah dibuahi serta embryo oh iya selama fase proliferasi awal dalam menstruasi dan dibawa pengaruh estrogen sel bersilia mengalami hipertrofi memperlihatkan pertumbuhan silia dan menjadi predominant selain itu juga terjadi peningkatan aktivitas sekretorik tidak bersilia se-epitel ovidak menunjukkan perubahan siklik dan proporsi sel bersilia dan tidak bersilia yang bervariasi sesuai dengan daur menstruasi berikut materi selanjutnya adalah uterus dan siklus uterus 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 atau rahim merupakan organ reproduksi wanita yang berbentuk seperti buah pir dengan linding yang berotot tebal uterus ini terletak di antara kandung kemi dan juga rektum fungsi dari uterus ini adalah sebagai rumah untuk menampung sel telur yang telah dibuahi hingga berkembang menjadi janin yang siap dilahirkan seperti pada gambar pada uterus ini ada istilah fundus yang merupakan bagian atas uterus yang membulat dan terletak di atas pintu ovidak kemudian bagian utama dari uterus ini sendiri yakni adalah korpus atau badan rahim dan yang terakhir ada bagian bawah uterus yang lebih sempit terletak di bawah korpus serta menonjol dan bermuara ke dalam vagina yang dikenal dengan istilah cervix perlu diketahui ini teman-teman bahwa dinding uterus tersusun atas tiga layar jaringan yang pertama lapisan memberan luar tipis yang kita sebut dengan perimetrium yang dilapisi oleh serosa atau adventisia kedua lapisan otot polos yang tebal pada bagian tengah atau disebut miometrium pada lapisan ini bisa membantu selama persalingan dengan menghasilkan gerakan kontraksi yang kuat dan yang terakhir ada lapisan terdalam yakni endometrium yang dilapisi oleh pital selapis yang kemudian akan turun ke bagian dalam lamina propria hingga membentuk kelejar uterus selain mengetahui terkait dengan lapisan dari uterus itu sendiri kita juga harus tahu terkait dengan siklus uterus karena seperti yang diketahui bahwa pada bagian endometriumnya itu strukturnya bisa berubah tergantung pada siklus menstruasi yang terjadi namun sebelum membahas pengaruh siklus menstruasi terhadap perubahan struktur endometrium tersebut perlu diketahui terlebih dahulu mengenai struktur lapisan endometrium itu sendiri seperti yang terlihat pada gambar di layar endometrium disusun oleh epitel silindris lapis pada bagian permukaannya kemudian di bawah epitel dapat ditemukan banyak glen atau kelenjar uterus atau bisa jebuk disebut dengan uterin glen dan di sekitar glen diisi oleh jaringan ikat longgar endometrium ini pada dasarnya bisa dibagi jadi dua lapisan yakni lapisan fungsional dan lapisan basalis lapisan fungsional ini tersusun oleh epitel permukaan dan kelenjar bagian atas termasuk jaringan ikatnya bagian ini yang akan hilang saat proses menstruasi sedangkan endometrium bagian basalis tersusun oleh bagian dasar dari kelenjar jaringan ikat dan ada banyak arteri pada saat menstruasi bagian basalis ini tidak akan hilang dan akan mengalami diregenerasi pada siklus berikutnya berikutnya kita akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan siklus uterus atau perubahan seturuh lapisan endometrium yang dipengaruhi oleh siklus menstruasi pada hari ke-1 sampai hari ke-4 yaitu pada gambar paling kanan pada fase ini terjadi kehilangan bagian fungsional dari endometrium atau meluruhnya stratum fungsional pada fase ini kita kenal juga dengan fase menstruasi yang tersisa pada fase ini hanyalah stratum basalis endometrium dan tentunya miometrium pada hari ke-5 hingga hari ke-14 yakni di gambar paling kiri sudah dapat dilihat dapat terbentuk kembali endometrium bagian atas atau stratum fungsional pada fase ini sudah kembali memasuki fase proliferasi jika dipelajari lebih lanjut hormonal yang berkerja pada fase ini banyak berpengaruh dan banyak berpengaruh adalah hormon estrogen pada fase ini akan terbentuk kembali stratum fungsional akan terbentuk kembali epital permukaan serta uterine gland atau kelenjar uterus tapi jadi catatan nih bahwa uterine gland pada fase proliferasi ini masih berbentuk lurus-lurus karena belum mengalami sekresi pada tahap selanjutnya setelah terjadi ovulasi yakni pada di hari ke-15 hingga hari ke-28 pada gambar yang bagian tengah endometrium di bawah pengaruh progesteron yang diproduksi oleh corpus luteum akan memasuki fase sekresi yang artinya uterine gland yang sudah terbentuk pada fase proliferasi pada fase sekresi ini akan mulai membentuk cairan yang ditimbun pada lumennya itulah alasannya mengapa lumen pada uterine gland menjadi lebih besar dan cenderung berkelok-kelok dan jika dibandingkan pada fase proliferasi tebalnya juga lebih tebal cairan yang ditimbun pada uterine gland ini sangat kaya dengan nutrisi antara lain dengan glikogen dan ini sangat penting untuk pertumbuhan embryo tahap awal namun jika tidak adanya fertilisasi maka corpus luteum akan mati kadar progesteron akan menurun dan memicu proses menstruasi yaitu hilangnya lapisan fungsional endometrium fase ini kembali lagi nih teman-teman ke hari ke-1 sampai ke hari ke-4 yakni fase menstruasi dan seterusnya selanjutnya cervix cervix atau rahe rahi adalah bagian ujung rahim yang mumpit dengan ujung inferior bawah mengarah ke vagina pada sistem reproduksi betina terletak diantara uterus dan vagina rahim dengan kanalis cervicalis berjalan ke dalam uterus cervix menonjol dan bermuara ke dalam vagina cervix mengandung banyak kelenjar yaitu granula cervix yang bercabang dan menunjukkan perubahan aktivitas sektorik selama berbagai fase daur height pada jumlah dan jenis mukus yang diseeksertikan oleh kelenjar cervix berubah selama daur height akibat perbedaan kadar hormon ovarium gambar ini memperlihatkan cervix kanalis cervicalis dan fornix vagina dengan potongan longitudinal dengan pulasan hermatox silin dan eosin serta pembesaran lemah disini memperlihatkan potongan memanjang melalui cervix endoservix atau kanalis cervicalis bagian fornix vagina dan dinding vagina kanalis cervicalis yang dilapisi oleh epitel kolom denar tinggi penghasil mukus yang berbeda dari epitel uterus yang bersambungan dengannya epitel cervix juga dilapisi tubular bercabang yang meluas membentuk sudut terhadap kanalis cervicalis ke dalam lamina propria sebagian kelanjar cervix mungkin tersumbat dan berkembang menjadi kista granular kecil jaringan ikat di lamina propria cervix lebih berbosa daripada di uterus punggul darah saraf dan kadangkala nodulus lingpotnya dapat terlihat ujung bawah cervix ostium cervix menonjol ke dalam lumen canalis vaginalis epitel cylindris canalis cervicalis berubah mendadap menjadi epitel berlapis kepeng kepeng tanpa sapisan tanduk untuk melapisi bagian vagina di cervix yaitu persio vagina dan permukaan luar fornix vagina selanjutnya ada vagina vagina adalah suatu struktur fibros muskular yang berbentang dari cervix ke vestibulum genitalia eksternal vagina merupakan sarung muskular yang sesuai untuk menerima penuh selama selama dan untuk jalannya fetus dari uterus selama kelahiran vagina berstruktur fibrom muskular yang terbentang dari cervix ke vestibulum genitalia eksternal dinding vagina terdiri atas tiga lapisan yaitu lapis ribosa luar lapis muskular tengah dan lapis mukosa dalam ini merupakan gambar sayatan vagina potongan longitudinal pulosan hematbox silin dan elsin dengan pembesaran lemah disini terlihat mukosa vagina tidak rata dan memperlihatkan banyak trika mucosai pita pemukaan kanalis vaginalis adalah betul lunak di keping tanpa lapisan tanduk papila jaringnya ikat di bawahnya tampak menonjol dan membentuk identif epitel next ada placenta placenta adalah organ sementara yang terbentuk ketika embryo yang sedang terkembang selama kehamilan uterus ikut dalam pembutuhan placenta placenta manusia terdiri atas bagian maternal dan bagian fetal bangunan ini tersusun sedemikian rupa sehingga darah maternal tidak terhubung langsung dengan darah fetal hanya memungkinkan untuk pertukaran nutrian gas dan sisa metabalus antara keduanya bagian material placenta terdiri atas desudua masalis sedangkan bagian fetal terdiri atas lempeng korion dan percabangannya ada tiga jenis filet yang timbul dari lempeng korion yang berhubungan langsung dengan desidula basah hilis arconic filet atau filet primer yang langsung berasal dari lempeng korion tetapi tidak bersinggur dengan desidula basah yaitu filet korealis atau filet sekunder dan percabangan dari filet sekunder yaitu filet campang atau filet persia pada placenta banyak pembulu darah yang memungkinkan pertukaran berbagai bahan antara sistem servasi ibu dan anak darah janin dan ibu berada saling pendukatan di filet placenta pertukaran nutrien elektronit hormon antibody produk meluntut gas dan metabol sisa langsung ketika darah mengalir melewati darah janin masuk ke placenta melalui sepasang arteri umbikalis beradalan dalam filet dan kembali melalui sebuah vena umbikalis mamariglen atau kelenjar mame kelenjar mame merupakan salah satu kelenjar yang ditemukan pada mamania kelenjar mame juga merupakan kelenjar tubulo alveolar majemuk yang strukturnya berubah tergantung pada status reproduksi betina pada gambar terlihat tiga struktur yaitu pada fase inaktif kehamilan dan juga laktasi kelenjar mame terdapat pada kedua jenis kelamin berkembang dengan baik pada wanita atau betina ketika pubertas namun belum sempurna pada pria atau jantan kelenjar mame berbentuk hemispherical bush atau tonjolan setengah bola kemudian meluas secara vertikal dari tulang rusuk 2 hingga 6 dan meluas secara horizontal dari batas lateral sternum ke garis mid axillaris permukaan permukaan kelenjar kelenjar susu memiliki tonjolan yang disebut puting susu atau niple yang dikelilingi oleh daerah berpikmen melingkar yang disebut areola kelenjar susu ini terdiri dari jaringan kelenjar dan jaringan lemak yang bervariasi setiap kelenjar susu terdiri 15 hingga 25 lobus tipe tubulo alveolar majumuk yang berfungsi untuk mensekresikan susu atau nutrisi untuk bayi yang baru lahir setiap lobus juga dipisahkan dari jaringan ikat dan banyak jaringan adiposa susu akan disekresikan dan disimpan dalam kumpulan alveoli dalam setiap lobus mame susu yang disekresikan tersebut akan melewati tubulus mame di ujung avelus tubulus dari masing-masing lobus akan berkumpul untuk membentuk ductus mame dan saluran susu akan membesar di dekat puting untuk menyimpan susu kemudian pembesaran ductus mame ini disebut juga ampula mame atau sinus laktiverus histologi kelenjar mame ketika fase inaktif atau resting ditandai oleh banyaknya jaringan ikat dan sedikitnya unsur kelenjar alveolus yang masih belum melebar kemudian alveolus dan ductus masih sulit dibedakan serta jumlahnya yang masih sedikit kemudian jaringan ikat intralobular tidak rapat namun jaringan ikat intralobular rapat dan mengandung salemak histologi kelenjar mame pada fase kehamilan awal ditandai dengan adanya ductus intralobularis yang mengalami proliferasi yang cepat dan membentuk terminal bud yang berdiferensiasi menjadi alveoli dapat terlihat pada panah nomor 2 dan juga 7 kemudian alveoli tersebut terlihat banyak kemudian sebagian besar alveoli kosong dan sulit dibedakan antara ductus intralobularis kemudian ductus intralobularis tampak lebih teratur dengan epitel yang lebih jelas histologi kelenjar mamai pada fase kehamilan akhir ditandai dengan alveoli pada nomor 2 dan 7 serta ductus pada nomor 10 dan 11 yang membesar sebagian alveoli juga mengandung produk sekretori kemudian sekresi air susu oleh kelenjar mamai belum mulai hingga terjadinya kelahiran kemudian alveoli dan ductus sulit untuk dibedakan karena kelenjar mamai mengandung sekretori kemudian histologi kelenjar mamai selama laktasi ditandai dengan banyaknya alveoli yang melebar karena lumen penuh dengan sekret sehingga epitel terlihat menipis kemudian alveoli pada nomor 2 dan 9 memperlihatkan pola percabangan yang tidak teratur bertambahnya ukuran epitel kanjar atau alveoli ini menandakan septum jaringan ikat interlobularis akan berkurang semua alveoli akan bermuara ke ductus ekstretorius untuk menyalurkan air susu ke ductus lativerus di papilla mamai uji keseluburan dan uji kehamilan yang pertama yaitu uji keseluburan merupakan tindakan untuk mengetahui kemampuan organ reproduksi jantan atau betina menghasilkan sel sperma atau sel ovum untuk uji yang dapat dilakukan untuk organ reproduksi jantan yaitu analisis sperma dan juga tes hormon untuk organ reproduksi betina dapat dilakukan dengan mengukur suhu basau tubuh tes ovulasi dan juga histeroskopi dan laproskopi uji keseluburan dari organ reproduksi betina yang pertama yaitu mengukur suhu basau tubuh dengan prinsip kenaikan suhu tubuh tersebut dapat terjadi karena hormon progesteron bertugas untuk menyiapkan jaringan dalam rahim untuk menerima sel telur yang dibuahi telah terbentuk dengan cara kerja yang pertama masukkan termometer khusus untuk mengukur suhu basau tubuh masukkan termometer ke dalam dudur atau mulut pengukuran dilakukan setiap hari pada jam yang sama selama kurang lebih 3 bulan kemudian hasil pengukuran dicatat untuk mengetahui pola yang terjadi jika suhu tubuh meningkat lebih tinggi dibanding hari-hari sebelumnya maka berada pada masa subur manfaatnya yaitu untuk meningkatkan peluang kehamilan sebagai alat kontrasepsi alami dan juga mendeteksi masalah reproduksi uji kesuburan yang kedua dari organ reproduksi betina yaitu hysteroskopi dan laproskopi hysteroskopi yaitu pemeriksaan kesuburan yang dilakukan menggunakan alat berupa selang kecil dan fleksibel dengan kamera di ujungnya yang dimasukkan ke dalam rahim sedangkan laproskopi adalah pemeriksaan kesuburan menggunakan kamera kecil yang dilakukan dengan membuat sayatan kecil di bagian perut selanjutnya uji kesuburan yang ketiga pada organ reproduksi betina yaitu memiliki prinsip untuk mendeteksi perubahan hormon alhadalam urin dimana masa ovulasi atau masa subur ditandai dengan meningkatnya hormon LH tersebut kemudian cara kerja untuk mengetahui kesuburan apabila menggunakan overtest yaitu yang pertama pastikan tidak makan dan minum minimal 2 jam sebelum pengecekan kedua jangan gunakan urin pertama ketika bangun tidur kemudian pengujian dilakukan pada periode tertentu dengan jam yang sama setiap harinya pengujian dilakukan antara jam 11 siang hingga 3 sore kemudian urin ditampung dalam wadah kecil dan celupkan ovutes hingga batas yang disarankan kemudian tunggu beberapa saat menyesuaikan alat yang digunakan apabila muncul gali suarna atau emosinyum atau kata es pada alat yang digunakan menandakan peningkatan hormon LH dalam tubuh atau pada masa subur manfaatnya untuk meningkatkan peluang kehamilan alat kontrasepsi alami dan juga mendeteksi masalah reproduksi uji kesuburan pada organ reproduksi jantan yang pertama yaitu dengan menganalisis salah sperma tahapannya terbagi menjadi dua yaitu sebelum tes dan juga ketika tes untuk sebelum tes dipastikan tidak melakukan ejakulasi selama 1 hingga 3 hari kemudian tidak mengkonsumsi minuman alkohol dan kafein selama 2 hingga 5 hari sebelum tes tidak merokok tidak mengkonsumsi obat yang memengaruhi sperma dan juga tubuh dalam keadaan segar kemudian untuk tahapan ketika tes kesuburannya yaitu mencuci tangan dengan penis masturbasi tanpa pelumas mendekatkan wadah penampung ayam ini saat keluar kemudian langsung tutup wadah sperma agar kondisi sperma tidak rusak akibat udara dan bahan lainnya yang mengontaminasi dan analisis sperma ini dapat dilakukan di rumah sakit atau dilakukan secara mandiri di rumah menggunakan fertility score uji kesuburan selanjutnya untuk kemudian reproduksi jantan yaitu dengan tes hormon dimana hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitary yaitu hormon yang berperan penting untuk menstimulasi produksi sperma apabila hormon tersebut berkurang maka jumlah produksi sperma pun menurun hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitary dan mempengaruhi tingkat kesuburan adalah hormon FSH LH dan juga testosteron cara pengecekan dilakukan pengecekan dengan menggunakan sampel daerah dan diuji di laboratorium selanjutnya uji kehamilan yang merupakan tindakan untuk mengetahui tanda-tanda kehamilan sebagai hasil dari proses fertilisasi yang pertama yaitu tespek dimana tespek adalah tindakan uji kehamilan yang bekerja dengan cara mendeteksi hormon HCG di dalam urin hormon ini umumnya diproduksi setelah sel telur yang telah dibuahi menempel di dinding rahim cara pengecekan kehamilan menggunakan tespek yaitu yang pertama perhatikan tanggal kada luar setespek kemudian sentuhkan ujung tespek pada urin kemudian tunggu beberapa saat untuk melihat hasilnya jika muncul garis tua atau kata pregnant atau yes maka positif hamil kekurangan menggunakan tespek ini adalah kemungkinan terjadinya kekeliruan karena tespek memiliki batas pembacaan hormon HCG uji kehamilan yang kedua yaitu USG USG merupakan teknik menampilkan gambar atau citra dari kondisi bagian dalam tubuh USG dalam uji kehamilan merupakan tindakan untuk mengetahui adanya kantung kehamilan dan jenis USG tersebut terbagi menjadi dua yaitu transabdominal dan transvaginal transabdominal yaitu USG melalui dinding perut untuk mendeteksi keberadaan kantung kehamilan sedangkan USG transvaginal yaitu USG melalui vagina untuk mendeteksi kantung kehamilan hingga detak jantung janin uji kehamilan yang ketiga yaitu dengan menggunakan tes darah yaitu tindakan uji kehamilan yang bekerja dengan cara mendeteksi hormon HCG di dalam tubuh melalui darah manfaat uji kehamilan ini melalui sampel darah yaitu untuk mengetahui usia kehamilan mendeteksi kondisi abnormal mengetahui potensi keguguran dan juga mengetahui kelainan yang ada pada janin jika positif hamil kadar HCG dalam daerah seharusnya di bawah 10 mili internasional unit per mililiter beri